Pendekar Bajajili 17. Dandanan pengemis tua ini tiada ubahnya seperti pengemis yang lain, perawakannya juga tidak lebih tinggi besar, namun berdiri di tengah kawanan pengemis dia kelihatan seperti bangau di tengah gerombolan ayam. Sekali pandang saja Simlong lantas tahu siapa dia. Pengemis tua itu juga sedang menatap Simlong dengan tajam. Anda ini Cokong Liong tanya Simlong. Betul, ada hubungan apa antara Ji Yogi dengan mutanya pengemis tua itu? Chai He Simlong, sahabat Ji Heng, jawab Simlong. Alis Cokong Liong terangkat, Simlong. Ehem, sudah ku dengar akhir-akhir ini dunia kangung telah muncul seorang pendekar muda, dalam sebulan saja namanya sudah tersiar kematian. Mana-mana, tak tersangka dapat bertemu di sini. Kel bicara sesepuh Kepang ini tampak kering dan lugas, sedikit pun tidak ada tanda-tanda sesat atau jahat. Sebaliknya tindak tanduk Ji Yogi biasanya sering tercela, bila orang lain pasti akan menaruh curiga terhadap keterangan Ji Yogi tadi. Tapi setelah termenung sejenak, Simlong lantas berkata, Kepang Semlo biasanya selalu berada bersama, entah sekarang Tan Tiang Lo dan Aoyang Tiang Lo berada di mana? Mereka berada di mana sekarang? Apa sangkut pautnya dengan mu jawab Chokong Liong? Simlong tersenyum, Chai He Cuma ingin bertanya kepada kedua beliau itu sesungguhnya kesalahan apa Ji Yogi sehingga harus dihukum menurut peraturan perguruan Kepang. Cukup dengan keteranganku saja, untuk apa mesti tanya orang lain lagi jawab Chokong Liong dengan bengis. Jika begitu ingin kemohon petunjuk. Urusan intern Kepang orang luar tidak perlu ikut campur, bentak Chokong Liong. Mendadak Simlong tertawa, jika begitu, tidak leluasa bagiku untuk ikut campur urusan ini. Tiba-tiba ia berpaling dan berseru, marilah nona cu, kita pergi saja. Ucapan Simlong ini membuat Ji Yogi di dalam rumah terkejut, Jip-Jip juga melengat, cepat ia melompat keluar dan menegas, Pergi? Masa, masa akan kau tinggalkan Ji Yogi di sini? Meski kita adalah sahabatnya, tapi dia telah melanggar peraturan perguruan, adalah pantas dia mendapat hukuman rumah tangga sendiri, Ini adalah peraturan umum dunia persilatan, mana boleh kita ikut campur jawab Simlong. Tanpa menunggu reaksi si nona, ia lantas memberi hormat kepada Chokong Liong dan berkata, Maaf, sekarang juga kemohon diri. Siapa tahu mendadak Chokong Liong lantas membentak, tidak, kau pun tidak boleh pergi. Simlong sengaja berlagak heran, Anda minta jangan kuikut campur urusan Kepang, Jika ku pergikan berarti mematuhi pesanmu. Entah mengapa Anda merintangi kepergianku? Chokong Liong tampak melenggong sejenak, lalu mendengus, apa yang akan ku lakukan, engkau tidak berhak tanya. Tapi persoalan yang menyangkut kepentinganku masalah tidak boleh ku tanya, jawab Simlong. Baik akan ku beritahukan padamu, teriak Chokong Liong dengan bengis. Soalnya karena kau ini manusia licin, perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Jiok Gi itu pasti ada sangkut pautnya denganmu. Jika demikian, jadi Anda bermaksud memberi hukuman padaku bersama Jiok Gi tanya Simlong. Betul bentak Chokong Liong. Mendadak Simlong menengadah dan bergelak tertawa, sungguh gembira tertawanya. Sampai Cu Jit-Jit dan Jiok Gi juga tercengang. Apa yang kau tertawai teriak Chokong Liong dengan gusar? Ku tertawai si Rase itu akhirnya kelihatan juga ekornya, kata Simlong dengan tetap tertawa. Sebenarnya siapa yang kau maksudkan? Semula ku kira engkau ini seorang jujur, mestinya tidak percaya dirimu ini sebenarnya manusia yang berhati binatang. Ku sangka ucapan Ji Heng yang tidak beres, maka sengaja ku coba dirimu, Simlong tertawa, lalu menyambung. Ternyata sekali ku coba segera terlihat belangmu. Tapi kera bagaimana belangmu sampai kelihatan, mungkin kau sendiri belum lagi mengerti. Apakah kau mau ku jelaskan? Dengan gusar Chokong Liong mementak, sebentar lagi kau pasti akan mampus, mau omong apa boleh lekas katakan saja. Jelas kau datang sendirian, tapi sengaja kau kemukakan nama Semlo, ketiga orang tua, jelas hatimu Rada Juri. Jika engkau tidak berdosa, kenapa mesti takut? Hektometer, apalagi jengek Chokong Liong. Berulang-ulang kau minta aku jangan ikut campur urusan orang lain, pada waktu aku mau pergi sebaliknya kau rintangi. Jelas karena kekhawatir Jiok Gi akan menceritakan padaku segala kemunafikanmu, makanya inginkah bunuh diriku untuk menutup mulutku. Hah, jika perbuatanmu cukup gelang-gemilang, mengapa takut diketahui orang lain? Mau tak mau berubah juga airmu kak Chokong Liong, teriaknya kau. Belum lanjut ucapannya cujip-jip lantas berkeplok dan berseru, Haha, Simlong memang tidak malu sebagai Simlong, dengan sedikit kelicikanmu ini hendak kau tipu Simlong, huh, mimpi. Baru sekarang Jiok Gi melompat keluar, serunya dengan kejut dan girang, Simheng ternyata tahu akan jiwaku, sungguh matipun aku tidak menyesal lagi. Dengan tertawa Simlong berkata, ucapan Ji Heng tadi memang tidak salah, tahu orangnya, tahu mukanya, tidak tahu hatinya. Memangnya siapa pula yang menduga bahwa Chokong Liong yang termasuhur berbudiluhur ternyata adalah adalah malaikat maut bagimu tukas Chokong Liong sambil membentak. Berbareng ia memberi tanda, serentak anak murid Kepang yang berdiri di sampingnya sama berputar cepat seperti roda angin. Seketika cahaya senjata berkelebat, Jiok Gi, Su Jip Jip dan Simlong terkurung di tengah, dipandang dari gemerdap senjata itu kelihatan ada belasan orang pula yang berdiri di luar garis sana. Belasan orang ini sama membawa kantong senjata rahasia yang tergantung di pinggang, ada yang membawa busur dengan anak panah, jelas asalkan Simlong dan lain-lain melompat ke atas, seketika hujan senjata rahasia akan terjadi. Jika di tanah datar, jangankan Simlong, sekalipun Cu Jip Jip juga pandang sebelah match akan serangan senjata rahasia lawan. Tapi dalam keadaan terapung keadaan akan menjadi lain. Dengan ginkangnya, sebenarnya untuk lolos dari ketungan ini tidaklah sulit bagi Simlong dan kawannya. Tapi dengan senjata rahasia yang disiapkan, Simlong harus berpikir dua kali sebelum menggunakan ginkang untuk kabur. Muka Cu Jip Jip terhadap pucat, meski banyak juga pengalaman tempurnya, tapi kera kejah musuh dan kepungan yang ketat begini jarang dihadapinya. Begitulah serangan musuh bertambah gencar, kepungan bertambah rapat dan makin menyempit, mau tak mau Jip Jip terhadap gelisah. Wajah Ji Yok Gi juga mulai berkeringat. Sekonyong-konyong tiga bilah golok musuh membacok tiba secepat hilat. Rasa tegang Jip Jip dan Ji Yok Gi jadi buyar oleh serangan ini, segera keduanya siap menangkis. Tapi sebelum mereka bergerak, mendadak Simlong menubruk maju, sekaligus ia rampas golok salah seorang penyerang, berbareng sikutnya menyodok dan tepat lawan sebelah kiri disikut hingga mencelat. Musuh sebelah kanan terkejut, baru saja hendak melompat mundur, golok rampasan Simlong telah bekerja, punggung golok membalik membacok kuduk orang itu, kontan orang itu menjerit tertahan dan roboh terkapar, meski tidak binasa sudah cukup membuatnya sekarat. Hanya sekali turun tangan saja Simlong lantas membereskan tiga orang, sampai Jip Jip belum sempat melihat jelas apa yang terjadi, keruan ia tercengang. Dengan golok rampasannya Simlong serupa harimau tumbuh sayap, terdengar suara gemerengcing beradunya senjata, cahaya golok di sekitar mereka dapat dihalau oleh Simlong, sama sekali Jip Jip dan Jiok Gi tidak perlu turun tangan lagi. Jiok Gi terkesima, kejut dan kagum. Sebaliknya Jip Jip lantas tertawa, ucapnya dengan tertawa manis kepada Jiok Gi, coba kau lihat, kan sudah ku katakan tidak perlu takut, asalkan Simlong hadir di sini, siapapun tidak perlu ditakuti. Jiok Gi menghela nafas perlahan, ya, kungfu Simhang memang. Belum habis ucapannya mendadak terlihat kain baju dan rambut si nona beterbangan, ia sendiri pun merasakan angin tajam menyambar dekat di sekitarnya. Suara gemerengcing pun terus berbunyi tiada hentinya. Bayangan Simlong juga terus berputar kian kemari. Tapi cahaya senjata juga bertambah menyilaukan matu dan makin kuat, jelas lingkaran kepungan barisan golok musuh juga semakin sempit. Mau tak mau Jip Jip menjadi khawatir juga dan tidak dapat tertawa lagi, katanya, wah, apakah Simlong dapat? Walaupun Simhang sangat perkasa, tapi dua tangan tetap sukar melawan empat kepalan, kata Jiok Gi. Apalagi pihak lawan tidak cuma berjumlah beberapa orang saja, barisan kepungan mereka pun sangat ketat, bisa jadi. Jika begitu, buat apa engkau mengoceh melulu Amal Jip Jip sambil mengentak kaki? Ayolah lekas bantu dia, tunggu apa lagi? Walaupun begitu bicaranya, namun dia tetap berdiri di tempatnya. Matelumlah, saat itu barisan kepungan musuh telah bergerak cepat, cahaya senjata kemilauan, Jip Jip sendiri tidak tahu harus menerjang dari mana. Dengan sendirinya Jiok Gi juga terkesima dan tidak dapat ikut turun tangan. Sabar sebentar, Simlong, segera akan kami bantu engkau teriak Jip Jip untuk memberi semangat kepada Simlong. Tapi anak muda itu tidak menjawab, seperti tidak mendengarnya. Sebaliknya terdengar Cokong Liong lagi menjengek, saat ini Simlong sudah berada dalam serba susah, mana dia sempat bicara denganmu. Tapi kau pun tidak perlu gelisah, setelah Simlong dibereskan, segera akan datang giliranmu. Tidak kepalang gemas Jip Jip, kontan ia memaki, keparat, keremampus. Kalau berani ayolah maju sendiri, omong melulu, terhitung orang gagah macam arah. Yang hidup ialah orang gagah, yang mati bukan lagi orang gagah, kalian bertiga sekarang sudah tidak ada bedanya orang mati, demikian Cokong Liong berolok-olok dengan tertawa. Pengemis busuk, kau sendiri yang akan mampus dan perat Jip Jip dengan gusar, ia pandang Jiok Gi sekejap, seketika berhenti ucapannya. Dilihatnya wajah Jiok Gi pucat lesi, kain pembalut pada tangan kanannya tampak kotor, darah segar masih terus merembes keluar. Jelas luka itu baru terjadi dan banyak keluar darah, melihat gelagatnya, andaikan dia ikut bertempur pasti juga takkan tahan lama. Dengan terharu si nona memanggilnya perlahan, Ji Syu yang kong. Jiok Gi jadi melenggong oleh panggilan si nona yang berbeda daripada biasanya ini, cepat ia menjawab, ada apa, nona? Dengan menunduk Jip Jip berkata, sekarang ku tahu engkau adalah seorang baik, bila mana sebelum ini sikapku kurang hormat padamu, hendaknya suka dimaafkan. Keadaan sekarang agak gawat, tampaknya bila si melau mau menerjang keluar sendirian tidaklah sulit, tapi, tapi kalau belum habis ucapan Jip Jip, dapatlah Jiok Gi memahami maksudnya, bahwa mendadak nona bersikap ramah padanya, rupanya nona itu merasa dia pasti akan binasa di sini. Bicara terhadap seorang yang bakal mati dengan sendirinya akan jauh lebih halus daripada biasanya. Orang macam apakah si melong, tentu juga sudah dikenal Ji Siang Kong, kata Jip Jip pula. Apabila dia tidak mengetahui rahasiamu, tidak nanti dia mau menerjang pergi, engkau. Tidak perlu nona bicara lagi, sudah ku ketahui maksud nona, ujar Jiok Gi dengan tersenyum pedih. Kematian ku tidak ada artinya, namun rahasia itu memang harus ku beberkan kepadanya. Dengarkan Sim Heng, pada malam itu, di rumah berhala. Belum lanjut ucapannya, mendadak Sim Long berteriak, wah, celaka. Menyusu lantas terdengar Cokong Liong bergelak tertawa dan membentak, haha, baru sekarang kau mau bicara, sudah terlambat, mendadak ia bersuit panjang melengking. Di tengah suara suitannya, barisan penyerang serentak berubah posisi, lingkaran cahaya senjata yang terbentuk tadi mendadak menyerbu ke tengah antara Sim Long dan Jiok Gi bagaikan air bah yang tak terbendung. Sim Long mengentak kaki, segera ia melompat ke atas, agaknya ingin bergabung dengan Jiok Gi, tapi baru saja ia bergerak, segera terdengar busur berbunyi, anak panah lantas berhamburan bagaikan hujan. Jit-jit menjerit khawatir. Dilihatnya Sim Long memutar goloknya secepat kitiran, hujan anak panah itu sama rontok, tapi tubuhnya juga terpaksa turun kembali ke bawah. Pada saat itulah barisan golok musuh telah terbagi menjadi dua, belasan orang kini mengepung Jiok Gi di tengah. Wah, bagai, bagaimana, Jit-jit menerjang ke dekat Sim Long. Masih bicara lagi? Semua gara-gara mu omel Sim Long. Jit-jit melengat, ucapnya dengan bingung, aku, memangnya aku berbuat salah apa lagi? Sim Long tidak menghiraukannya, ia putar goloknya dan hendak menerjang musuh pula. Tapi meski barisan golok musuh kini sudah terbagi menjadi dua, sisanya yang mengepung Sim Long tidak menyerang lagi melainkan ganti siasat dengan bertahan melulu. Nyata sasaran serangan mereka sekarang telah beralih kepada Jiok Gi. Dengan sendirinya si pedang sakti yang sudah terluka dan tak bersenjata itu segera terancam maut di bawah kerubutan belasan golok musuh. Sim Long sangat kelilisah, tapi apa daya, pertahanan barisan musuh sangat kuat, setiap kali dia hendak melompat ke atas segera disambut dengan hujan anak panah. Sekonyong-konyong terdengar Jiok Gi menjerit ngeri. Ji Heng, seru Sim Long khawatir. Sim Heng, aku tidak, belum lanjut Ji Yogi berkata, kembali ia menjerit, lalu tidak ada suara lagi. Menyusu lantas terdengar gelap tertawa Cokong Leong, lalu dia berseru, bagaimana, sudah beres? Beres, lima belas bacokan, tercincang menjadi perkedel teriak anak buahnya. Baik, murid murtad sudah tertumpas, pergi bentak Cokong Leong. Sinar golok berkelebat dan menyurut mundur, sebagai gantinya sebaris anak panah lantas diliditkan. Waktu Sim Long memutar goloknya untuk menghalau hujan anak panah itu, rombongan musuh sudah menghilang di kegelapan. Di atas tanah bersalju menggeletak Ji Yogi bermandikan darah. Cepat Sim Long dan Jit Jit mendekatinya, Sim Long angkat bau Ji Yogi yang penuh berlumuran darah itu. Dirasakannya orang masih bernapas meski sangat lemah. Dengan girang Sim Long berseru, Ji Heng, tahan, tahan sekuatnya. Tubuh Ji Yogi berkejang, tiba-tiba matanya terbuka sedikit. Kelihatan sorot matanya yang buram, biji matanya berputar, seperti ingin mengenali siapa di depannya ini. Aku, Ji Heng, aku Sim Long. Akhirnya timbul setitik sinar matu Ji Yogi, namun sinar ini tiada ubahnya seperti sumbu pelita yang kehabisan minyak, setiap saat bisa sirap. Bibir Ji Yogi bergerak-gerak, tercetus suara yang sangat lemah dan lirih seperti bunyi ngemuk, ak, aku, tidak, tidak sanggup. Tahan, Ji Heng, engkau pasti sanggup, seru Sim Long. Namun keadaan Ji Yogi memang sangat parah, ingin bicara pun tidak sanggup lagi. Selain dirimu, siapa pula yang tahu rahasia yang kau maksudkan? Tanya jit-jit. Sampai lama sekali baru terdengar suara Ji Yogi yang sangat lemah, ada sur, surat untuk, untuk liu. Sampai di sini, berbunyilah kerongkongannya seperti tersumbat, lalu kepalanya terkulai dan tidak bergerak lagi, nyata ia telah mengembuskan napasnya yang terakhir. Dengan pedisim Long menggeleng kepala, gumamnya, baiklah, Ji Heng, berangkatlah engkau, suratnya pasti akanku sampaikan kepada Nona Liu Gi Yogi, akanku minta keterangan padanya, betapapun akanku gagalkan intrik mereka subuh sudah tiba, Fajar telah menyingsing. Cahaya Fajar yang remang menyinari muka Ji Yogi. Air mati jit-jit berlinang memandang wajah yang sudah kaku ini. Kasihan dia, seharusnya dia tidak perlu mati. Betul, seharusnya dia tidak perlu mati, tapi dia justru mati gara-garamu, tegas simlong mendadak. Aku? Jit-jit menegas. Betul, kau? Mete jit-jit menjadi merah lagi, kembali kau, segala apa kau salahkan aku, memangnya apa kesalahanku? Jelas dia sendiri takut mati dan akhirnya terbunuh, kenapa aku yang disalahkan? Tadi kalau tidak kau paksa dia bicara, tentu Cokong Leong tak tahu bahwa dia belum membeber rahasianya, tentu juga mereka takkan menjadikan dia sebagai sasaran serangan dan dia juga takkan terbunuh. Tujuan Cokong Leong semula adalah hendak membinasakan diriku lebih dulu. Tapi, tapi waktu itu engkau sendiri dikerubut hingga kalang kabut, jika, jika engkau tidak tahan, kan dia juga tetap tidak dapat kabur. Dari mana kau tahu aku dikerubut hingga kalang kabut? Tanya Simlong mendongkol. Justru sengaja ku pancing barisan golok musuh agar terpusat di suatu sudut, dengan susah payah ku cari titik lemah barisan mereka, tampaknya sudah hampir berhasil, siapa tahu kau. Mendadak jit-jit berteriak parau, Ya, aku salah, aku salah. Tapi apa yang kulakukan itu adalah demi dirimu, dari mana ku tahu siasatmu akan menumpas musuh. Sambil bicara akhirnya ia menangis tergerung-gerung. Sejenak Simlong memandangi nona yang lugas ini, ia menghela nafas, lalu berkata, Sudahlah, tidak perlu menangis lagi, hari sudah terang, Kim Bu Bong tidak ada kabarnya, apapun juga kita harus menemukan dia lebih dulu. Kim Bu Bong sedang berlarian di bawah deru angin yang dingin, rambutnya kusut bertebaran tertiup angin, di bawah hujan salju yang membeku, sekujur badannya justru membara oleh api kemarahan. Dia sebenarnya seorang tokoh misterius yang penuh teka-teki, asal-usulnya sukar diterka. Ia tidak suka menceritakan kisah hidupnya masa lampau, bahkan ia sendiri tidak mau memikirkannya kembali. Ia cuma ingat sejak kecil hingga besar dirinya tidak pernah memerhatikan mati hidup orang lain, juga tidak pernah meneteskan setitik air macu bagi orang lain. Selamanya tak pernah terpikir olehnya apa artinya kebajikan dan kejahatan, juga tidak pernah memikirkan siapa salah dan siapa benar. Apalah yang dia suka, itulah yang dilakukannya. Asalkan dia tidak suka kepada seorang, segera orang itu dibunuhnya. Ia sendiri tidak tahu selama ini sudah berapa orang yang mati di bawah tangannya. Selama ini dia tidak kenal kasihan bagi korbannya, yang lemah memang pantas mati, baginya hukum rimba ini memang adil dan wajar. Akan tetapi sekarang ia telah berubah. Ia menjadi marah karena kebusukan dan kejahatan Kim Put Hoan. Demi seorang anak perempuan lemah dia rela menempuh perjalanan di bawah hujan salju dan neru angin yang dingin. Perubahan ini sama sekali tak terduga, mimpi pun tak tersangka olehnya. Salju meliputi bumi raya ini, suasana gelap. Kemana larinya Kim Put Hoan? Ker bagaimana akan menemukannya? Semua ini tidak diketahui oleh Kim Bu Bong. Hanya berdasarkan semacam naluri asli makhluk hidup, semacam naluri binatang liar, juga naluri jago silat yang selama hidup bertualang seperti dirinya, ia terus mengejar dan mencari ke depan. Mungkin ada yang merasa aneh di antara jago Kang Ho bisa mempunyai naluri serupa binatang liar. Tapi kalau dipikirkan dengan cermat, segera akan diketahui di antara keduanya memang banyak terdapat segi persamaannya. Mereka harus menghindari pengejaran orang lain, dalam buron itu mereka juga perlu memburu mangsanya untuk menyambung hidup mereka. Jadi mereka adalah pemburu, tapi setiap saat juga diburu. Jiwa mereka selalu berada di tepi garis antara mati dan hidup. Di tengah hujan salju yang bertaburan ini, untuk pertama kalinya Kim Bubong merasakan hidupnya serupa benar dengan hidup binatang liar. Tanpa terasa tersembul senyuman kecut pada ujung mulutnya. Namun kepekaan mencari yang timbul dari nalarnya itu ternyata tidak keliru. Di atas tanah salju di depan sana ada sesuatu benda yang kelihatan gemerlapan. Sorot metu Kim Bubong yang tajam serupa mati binatang liar itu tentu saja tidak mengabaikannya. Itulah sebentuk tusuk kundai, jelas itulah tusuk kundai yang dipakai teksifi. Betapa cerdiknya anak perempuan itu, meski berada di bawah ancaman maut dia tidak kehilangan daya pikir dan keberaniannya, diam-diam ia jatuhkan tusuk kundainya untuk menunjukkan ke arah mana larinya Kim Put Hoan. Setelah menemukan tusuk kundai ini, yakinlah Kim Bubong bahwa arah yang dilacaknya ini tidak keliru. Segera ia percepat langkahnya, sorot matanya juga tambah jelalatan untuk mencari. Tidak jauh, kembali ditemukan anting-anting yang ditinggalkan pelksifi, beberapa puluh tombak lagi kembali ada sebelah anting-anting yang lain, kemudian sepotong sapu tangan lalu sepotong ikat pinggang. Sampai akhirnya sepatu pek vivipun ditanggalkan dan dibuang di tengah jalan, sepatu yang kecil mungil bersulam bunga merah sehingga sangat mencolok di atas tanah bersalju. Berdasarkan barang-barang petunjuk itu, care pencarian Kim Bubong menjadi terlebih mudah dan terarah. Waktu sepatu terakhir ditemukan, hidung Kim Bubong mencium bau harum yang sedap, bau sedap daging yang menusuk hidung. Siapakah yang sedang memanggang daging di tengah malam dingin dan sunyi begini? Tanpa pikir Kim Bubong terus melacak ke arah bau sedap daging panggang itu. Tidak jauh, dilihatnya bayangan rumah di depan sana. Samar-samar kelihatan pula kerlip cahaya api unggun. Itulah sebuah suteng, rumah berhala keluarga. Rumah berhala keluarga demikian banyak didirikan pada zaman itu sebagai lambang kejayaan keluarga yang bersangkutan, tapi bila mana keluarga tersebut mengalami keruntuhan, maka rumah berhala demikian lantas telantar dan akhirnya menjadi bobrok, lalu jadilah tempat meneduh bagi kaum delandangan atau kaum jembel. Sekarang cahaya api itu kelihatan menyinari tanah salju di luar rumah berhala itu, di atas tanah bersalju terlihat ada sebaris bekas tapa kaki baru. Bekas tapa kaki lama jelas sudah terbenam oleh hujan salju tadi. Meski Kufu Kim Put Hoan tidak lemah, tapi dia menggandeng Pek Fifi dengan sendirinya bekas kaki yang ditinggalkan cukup jelas. Setelah mengamati bekas kaki itu, yakinlah Kim Bu Bong akan sasarannya memang berada di sini. Segera ia melayang masuk ke rumah berhala itu. Di ruang dalam memang ada api unggun yang menyala dan ada orang memanggang anjing. Akan tetapi di manakah Kim Put Hoan? Ternyata tidak terlihat bayangannya. Rumah berhala ini kecil lagi jelek, tidak ada jendela, pintu adalah satu-satunya jalan tembus, tapi tanah bersalju di luar pintu hanya terlihat ada bekas kaki yang masuk dan tidak ada bekas kaki yang keluar. Apalagi api unggun kelihatan masih menyala, ada dua potong kayu yang belum habis terbakar, jelas sejenak sebelum ini di rumah berhala ini masih ada orang. Cahaya api yang menyala menyinar wajah Kim Bu Bong yang kelam. Air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, ia berdiri menghadap api unggun di dekat pintu. Ia yakin Kim Put Hoan pasti masih berada di dalam rumah berhala ini dan pasti tak bisa kabur. Ayo keluar saja, memangnya perlu ku cari lagi jengek Kim Bu Bong sekata demi sekata. Di tengah malam sunyi, suaranya yang dingin seram menggema seluruh ruangan rumah berhala ini. Namun tidak terdapat suara jawaban, keadaan tetap sunyi senyap. Di pojok sana penuh debu dan sawang menghiasi altar patung pemujaan, tabir meja semah yang sudah luntur warnanya, kebetulan angin meniup sehingga tabir meja tersingkap, tertampaklah sebelah kaki menongol di kolong meja. Secepat terbang Kim Bu Bong memburu ke sana, sekali depak meja semah yang ditendang hingga terbalik. Di kolong meja memang betul menggeletak dua orang, tapi bukan Kim Put Hoan dan Pek Fifi, melainkan dua orang pengemis tua dengan wajahnya yang kusut dan mata mendeli. Dua wajah yang beringas menyeramkan sedang melotot kepada Kim Bu Bong. Terkejut juga Kim Bu Bong, tanpa terasa ia menyurut mundur dua langkah sambil membentak, siapa. Kedua wajah itu tidak bergerak, biji metu yang mendelik itu penuh rasa kaget, sedih dan benci, jelas wajah ini bukan wajah orang hidup. Segera Kim Bu Bong Tau sedang berhadapan dengan dua sosok mayat, sedikitnya sudah mati tiga hari, cuma di bawah suhu yang dingin mayat belum lagi membusuk. Diam-diam dia menghela nafas lega, di bawah cahaya api unggung dilihatnya usia kedua pengemis ini sekitar setengah abad, di belakang pundak mayat yang telentang kelihatan ada setumpuk karung. Setelah menenangkan diri dan mengamati lagi wajah kedua pengemis ini, mendadak Kim Bu Bong berseru, Hei, Tan Kiong dan Aoyang Lun. Kenapa kedua tokoh Kepang ini bisa mati di sini? Siapa yang membunuh mereka? Kemana pula perginya Cokong Leong? Kepang Samelo atau tiga sesepuh persekutuan pengemis bukanlah tokoh kelas top dunia persilatan, tapi namanya dan luas pergaulannya pasti tidak di bawah jago silat golongan manapun. Sebagai jago kangong kawakan dengan sendirinya Kim Bu Bong kenal kedua orang ini. Namun tidak tersangka olehnya bahwa Kepang Samelo yang termaskur mengapa dua di antaranya bisa mati di sini secara mendadak? Angin mendasir menambah seramnya rumah berhala ini, perlahan Kim Bu Bong menyurut mundur, mengitari api unggung hingga di ambang pintu, sekilas melirik, seketika aliran darah sekujur badan serasa beku. Kiranya dalam sekejap itu anjing panggang di atas api unggung telah hilang begitu saja. Siapakah yang mengambilnya, siapakah yang mampu berbuat sesuatu di belakang Kim Bu Bong tanpa diketahuinya? Sungguh ginkang yang hebat dan mengejutkan. Kecuali setan iblis, siapa yang memiliki ginkang setinggi ini? Selagi Kim Bu Bong merasa ngeri, sekonyong-konyong di belakang ada orang mengekek tawa dan menegur, Kim Bu Bong. Siapa bentak Bu Bong sambil membalik tubuh? Terlihatlah dari luar melangkah tiba dengan perlahan seorang, perawakannya yang kurus kering tampak bergoy yang tertiup angin malam yang dingin. Setiap setindak orang itu lantas mengeluarkan suara tertawa seram, tapi mukanya sengaja dialingi kedua tangannya yang hitam kurus serupa tangan hantu. Di bawah gemerdeb cahaya api unggun kelihatan bajunya yang rombeng dan rambutnya yang kusut, kiranya pendatang ini juga seorang pengemis. Dilihat dari perawakan dan bentuknya jelas bukan Kim Putuan. Betapapun Kim Bu Bong bukan anak kemarin, dalam keadaan demikian ia tetap bersabar dan tenang, dipandangnya orang itu dengan tajam. Akhirnya orang itu melangkah masuk dengan enteng, sapanya dengan tertawa, Kim Heng, Sekian tahun berpisah, tak tersangka kita dapat bertemu di alam baka. Hektometer, orang Shiki masih hidup segar bugar di dunia, apakah gunanya kau gertak orang dengan berlagak sebagai setan? Memangnya kau kira Kim Bu Bong dapat ditakut-takuti? Haha, kau bilang masih hidup di dunia? Huh, sungguh lucu, jelas-jelas tadi kau sudah mati, masakah kau sendiri tidak tahu kata orang itu? Jika orang Shiki mati, tentu aku sendiri tahu dan tidak perlu dirisaukan olehmu. Tapi bila kau tetap main setan segala, bukan mustahil orang Shiki akan membuat kau jadi setan sungguhan. Hahaha, setan sungguhan? Memangnya saat ini aku setan palsu. Meski dia bergelak tertawa, namun tertawa seram dan menakutkan. Sesungguhnya siapa kau bentak Kim Bu Bong? Apakah kau ingin melihat wajahku? Ya, lepaskan tanganmu. Hehe, boleh juga kau lihat siapakah diriku? Orang itu terkekeh. Jika kau belum mati, mana dapat kau bicara denganku? Orang hidup tidak nanti dapat bicara dengan orang mati tahu. Sambil bicara perlahannya menurunkan kedua tangannya sehingga kelihatan mukanya. Tertampak mukanya yang pucat kelabu dan biji matanya yang menulik. Hah, dia ternyata Tan Kiong adanya, salah seorang kepang samelo atau tiga sesepuh kepang. Mayat di kolong meja, anjing panggang lenyap mendadak, semua ini sudah membuat hati Kim Bu Bong ngeri, sekarang terlihat pula mayat yang baru saja menggeletak di kolong meja itu ternyata berdiri di depannya, biarpun nyali Kim Bu Bong cukup besar tidak urung mukanya berubah pucat, ucapnya dengan suara gemetar, Tan. Tan Kiong, kau, kau. Tan Kiong tertawa terkekeh. Betul, aku inilah Tan Kiong, ku tahu kau kenal diriku, tadi waktu masih hidup telah kau lihat diriku, tapi mungkin takkah sangka sejenak sesudah mati akan kau lihat diriku lagi. Kini betapapun, tenangnya Kim Bu Bong juga sangsi kepada apa yang dilihatnya. Tanpa terasa ia berpaling untuk memandang lagi kedua sosok mayat di kolong meja tadi. Tapi baru saja ia menoleh, cakar setan Tan Kiong lantas terjulur, secepat kilat menutup hiat su kelumpuhannya, dalam kejut dan kagetnya, Kim Bu Bong tidak sempat mengelat. Kontan ia roboh. Namun pada saat roboh itulah, sekilas sempat dilihatnya kedua sosok mayat di kolong meja, termasuk mayat Tan Kiong itu, masih menggeletak kaku di sana. Kalau Tan Kiong mati menggeletak di sana, mengapa ada Tan Kiong hidup di sini? Sesungguhnya apa yang terjadi? Pikiran Kim Bu Bong berputar dengan cepat, mendadak ia membentak. Keparat, kiranya kau, Ong Ring Ho A. Meski sudah roboh, namun suaranya tetap garang. Terlihat Tan Kiong yang hidup itu menengadah dan bergelak tertawa, Haha, Kim Bu Bong, memang hebat kau. Cuma, meski sekarang dapat kau terkasih apa diriku terasa sudah agak terlambat juga. Di tengah gelap tertawa ia terus berpaling ke sana. Waktu ia menoleh kembali menghadapi Kim Bu Bong, ternyata mukanya yang pucat kelabu, muka mayat dan mati yang mendelik itu telah berubah menjadi muka yang tampan, wajah putih bersih dengan bibir merah indah. Siapa lagi di akalau bukan Ong Ring Ho A.? Hektometer, sejak mula memang sudah kuduga akan dirimu, ucap Kim Bu Bong dengan gemas. Ini pun tidak dapat menyalahkan dirimu, ujar Ong Ring Ho A. dengan tertawa, dalam keadaan seperti tadi, siapapun akan ketakutan setengah mati dan mungkin bisa jatuh pingsan. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong berkumandang suara tertawa orang yang menusuk telinga dari atas rumah. Hehehe, sungguh lucu, sungguh menggelikan, terdengar seorang berseru dengan terkekeh. Kim Bu Bong yang biasanya suka menakut-nakuti orang sekarang juga kena digertak orang dengan ketakutan setengah mati. Di tengah suara tertawa itu, sesosok bayangan hitam perlahan gemelantung turun dari atas. Ternyata anjing panggang yang hilang tadi. Kiranya pada anjing panggang itu terikat seutas tali kecil, waktu Kim Bu Bong masuk ke rumah berhala ini, dia cuma memerhatikan siapa yang berada di sini dan tidak memerhatikan pada anjing panggang itu masih terikat seutas tali. Meski ada cahaya api, tapi tidak terlalu terang, ketika Kim Bu Bong terkejut melihat kedua sosok mayat, orang yang bersembunyi di atas rumah lantas mengeret anjing panggang ke atas. Diam-diam Kim Bu Bong menyesali sendiri yang kurang cermat. Sedera ia menjengek, Hektometer, jadi sudah kalian perhitungkan akan kedatanganku? Betul, memang sudah kami perhitungkan kedatanganmu, kalau tidak untuk apa kami mengatur permainan ini di sini Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Orang yang berada di atas rumah juga tertawa dan berkata, haha, ini namanya ada jalan ke surga tak kau pergi, neraka tanpa pintu sengaja kau datangi, berbareng dengan ucapan itu, sesosok bayangan melompat turun, siapa lagi kalau bukan Kim Put Hoan. Dengan senang dia berkata pula, Hehe, dunia berputar terus, Kim Bu Bong, tentunya tidak tersangka sekarang kau pun akan jatuh di tanganku. Memangnya kenapa sahut Kim Bu Bong tak ajuh? Kim Put Hoan menyangka dalam keadaan begini Kim Bu Bong pasti akan cemas, khawatir, dan menyesal, siapa tahu orang tetap bersikap kaku dan dingin, sedikitnya tidak resah. Hal ini membuat kecewa Kim Put Hoan malah, ia ingin menghina dan menyiksa lahir batin Kim Bu Bong, maka ia berkata pula dengan tertawa, kau dapat menguntit sampai di sini, dalam hati tentu sangat senang dan mengira kepandayanmu melacak musuh sangat hebat, tapi apakah kau tahu berdasarkan apa dapatkah susul kes ini? Kim Bu Bong menggeleng. Tentu saja engkau tidak tahu. Biarlah ku katakan padamu, tusuk kundai, anting-anting, ikat pinggang, sepatu dan sebagainya itu bukanlah ditinggalkan oleh Pak Vivi, melainkan adalah perbuatanku sendiri. Hektometer, bagus, jengat bu Bong. Biarpun tetap bersikap dingin, tidak urung hatinya tergetar juga. Sebenarnya hal ini dapat kau pikirkan, kata Kim Put Hoan pula. Jika Pak Vivi sudah tertawan olehku, masakah diam-diam ia dapat membuang tusuk kundai dan menanggalkan sepatunya, memangnya aku orang mampus. Saat ini seharusnya kau telah menjadi orang mampus, jengat bu Bong. Betul engkau yang melepaskan diriku tempoh hari, tapi sama sekali aku tidak menerima kebaikanmu bahwa kau lepaskan diriku, semua itu pun berkat kepandayan ku sendiri. Hektometer, Bagus, dengus bu Bong. Tempo hari kau lepaskan diriku, sekarang aku justru akan mencabut nyawamu. Apakah hatimu tidak sedih? Tidak menyesal. Meski wajahmu tetap dingin dan tenang, mungkin hatimu menyesal sekali? Hektometer, bilakah aku pernah menyesal terhadap apa yang telah kulakukan sahut bu Bong? Biasanya engkau memang tidak pernah menyesal, tapi hari ini kau pasti menyesal, biasanya engkau tidak kenal menyerah, hari ini mau tak mau kau harus menyerah. Kau anggap tindak tandukmu lain daripada yang lain, tapi setiap gerak-gerikmu selalu berada dalam perhitungan kami. Apa betul? Kenapa tidak? Coba kau pikirkan, jika kami sengaja memancing kedatanganmu, tentu sudah kami ketahui engkau cuma sendirian dan tidak mungkin diikuti oleh Simlong. Kalau Simlong ikut kemari, mustahil muslihatmu bisa berhasil jengek bu Bong. Memang betul, justru kami yakin Simlong tidak mungkin ikut kemari, makanya telah kami atur perangkap bagus di sini. Tapi kera bagaimana pula dapat kami ketahui keparat Simlong itu tidak ikut datang bersamamu. Hal ini memang merupakan tanda tanya bagi Kim Bu Bong dan sangat ingin diketahuinya, tapi ia tetap berlagak tak acuh, katanya, kera bagaimana kau dapat, peduli apa denganku. Kim Put Hoan jadi melengak, masakah engkau tidak ingin tahu? Bu Bong sengaja memejamkan matu dan tak menghiraukannya. Biarpun engkau tidak ingin tahu, aku justru mau memberitahukan padamu, kata Put Hoan, ia sengaja hendak memancing kemarahan Kim Bu Bong. Semakin dingin, semakin tak acuh sikap Bu Bong itu, semakin membuatnya gemas, sampai akhirnya ia sendiri jadi terpancing marah lebih dulu oleh sikap Kim Bu Bong. Mendadak ia jamret leher baju Bu Bong dan berteriak, supaya kau tahu, sebab sebelumnya kami sudah tahu Simlong terlibat dalam pertempuran dengan orang Kaipang, andaikan tidak mati malam ini juga pasti sukar meloloskan diri, sebab organisasi kaum jembel terbesar di dunia Kang Ongu kini sudah kami. Sejak tadi Ong Ling Hoa hanya memandangi mereka berdua dengan tersenyum, sekarang mendadak ia berdehem dan berucap, sudah, cukup. Seketika Kim Put Hoan berhenti bicara dan mengembus napas panjang. Bukankah Kim Heng sudah bicara terlalu banyak ujar Ong Ling Hoa dengan tersenyum? Cepat Put Hoan menjawab dengan menyengir, ya, ya, sudah terlalu banyak kubicara. Ia dorong Kim Bu Bong sehingga terbanting ke lantai, lalu katanya pula, tapi diakan orang yang bakal mampus, apa yang didengarnya tentu takkan dikatakan lagi kepada siapapun, biarpun dia tahu lebih banyak juga tidak menjadi alangan. Tentu ada alangannya, ujar Ong Ling Hoa. Ya, ya, siyaute tidak bicara lagi, jawab Put Hoan. Dari pembicaraan dan sikap kedua orang itu, tanpa pikir juga Kim Bu Bong tahu Kim Put Hoan telah dapat dibeli oleh Ong Ling Hoa dan kini telah mengekor dan menjadi anteknya. Kim Put Hoan memang manusia tamak, asalkan ada untung, apapun dapat dilakukannya. Jadi hal ini tidak mengherankan Kim Bu Bong, yang diherankan dan membuatnya terkejut. Adalah Kepang ternyata juga sudah berada dalam genggaman Ong Ling Hoa. Memangnya Kepang juga telah dibeli olehnya? Apakah kematian Tan Kiong dan Ouyang Lun juga disebabkan karena kedua sesepuh Kepang itu tidak mau tunduk kepada Ong Ling Hoa? Apapunlah maksud tujuan pihak Kepang merecok Kisim Long? Meski wajah Kim Bu Bong tetap dingin dan kaku, hatinya berdebar-debar dan timbul macam-macam dugaan. Terlihat Ong Ling Hoa lagi bersandar di depan pintu, agaknya sedang menunggu sesuatu. Selang sejenak, terdengar derap kaki kuda yang berlari cepat dari kejauhan, sesudah berhenti di depan rumah, lalu suara seorang berkata di luar dengan suara tertahan, Kongcu, hamba datang melaporkan hasil tugas. Sudah kau laksanakan tugasmu dengan baik terdengar Ong Ling Hoa bertanya. Hamba sudah mengatur tempat bagi nonapek, sesuai perintah Kongcu, saat ini nonapek mungkin sudah tertidur, tutur orang itu. Bagus, beberapa hari ini tugasmu cukup berat, tentu kau pun lelah, boleh kau datang pada kasir dan minta 50 tahil perak, pergilah istirahat dan berlibur, setengah bulan lagi boleh datang untuk tugas yang lain. Terima kasih, Kongcu, sahut orang itu dengan gembira. Ingat, meski boleh kau gembira sesukamu di luar sana, tapi jangan sekali-kali berbuat onar, terutama jangan sampai seluk belukmu sampai diketahui orang Kangou. Hamba tidak berani, kata orang itu. Asal tahu saja, biarpun perguruan kita selalu memperlakukan anak buah dengan baik, tapi bila terjadi pelanggaran tata tertib, maka hukumannya tentu sudah kau tahu sendiri. Hamba tahu, dengan hormat dan takut orang itu menjawab pula. Baiklah, lekas pergi, kata Ong Ling Hoa. Tapi sejenak kemudian mendadak dia berseru pula, kenapa tidak lekas kau pergi? Menunggu apa lagi? Hem, hamba ingin melapor lagi sesuatu. Apa bentak Ong Ling Hoa? Tio Beng juga datang bersama hamba setelah menyelesaikan tugasnya ke Kunciu. Jika sudah menunaikan tugasnya, kenapa dia tinggal di luar sana? Tio Beng bilang tidak, tidak berani menemui Kongcu. Tidak berani menemui ku. Jangan-jangan dia berbuat sesuatu kesalahan. Pekerjaan Tio Beng ke Kunciu berjalan dengan lancar, hasilnya sudah diangkut pulang. Cuma ada sesuatu urusan yang menyangkut pribadinya, dia mohon ku mintakan ampun lebih dulu kepada Kongciu. Urusan apa? Lekas katakan, bentak Ong Ling Hoa pula. Tio Beng dan, dan gadis gembala bawahan Tai Hujin, nyonya besar, yang bernama Pengji ada hubungan erat, keduanya sudah suka sama suka, maka, maka, sekarang Pengji telah mengandung dan hektometer, tidak perlu bicara lagi, aku sudah tahu, jengek Ong Ling Hoa. Sejenak kemudian ia menambahkan dengan tersenyum, sebenarnya hal ini adalah urusan yang menyenangkan kenapa dia tidak berani menemui ku. Lekas panggil dia kemari. Urcapan Ong Ling Hoa ini agaknya di luar dugaan orang itu, sesudah terdiam sejenak, lalu terdengar seorang muda bersuara di luar, hamba Tio Beng menyampaikan semelah hormat kepada Kongciu. Ong Ling Hoa tersenyum, katanya, sudah ku ketahui urusanmu. Tak tersangka orang yang kelihatan luga seperti dirimu juga romantis, orang muda so iseng, adalah lumrah dan wajar. Seketika Tio Beng tidak tahu arti ucapan seng majikan, terpaksa ia cuma mohon ampun berulang. Dengan tertawa Ong Ling Hoa berkata pula, sehari-hari pengji itu kelihatan alim dan dingin, tak tersangka dapat jatuh hati padamu, tampaknya tidak kecil kepandayanmu dan harus kunilai dirimu secara lain. Karena girangnya, Tio Beng menjawab, kata pepatah, di bawah panglima tangguh tidak ada prajurit lemah. Hamba mempunyai majikan sebagai kongcu, dengan sendirinya. Hah, bagus sekali pepatah yang kau kemukakan, kiranya perbuatanmu adalah meniruku, belum habis ucapannya sekonyong-konyong Ong Ling Hoa melompat keluar dengan cepat, terdengar ucapannya yang terakhir berubah menjadi dingin dan ketus, hektometer, berdasarkan apa kau berani meniruku. Sampai di sini lantas terdengar kumandang jeritan Tio Beng di luar, lalu Ong Ling Hoa sudah kembali bersandar di samping pintu seperti tadi seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Suasana kembali sunyi senyap. Setelah menghela nafas, lalu Ong Ling Hoa memberi perintah, bawa pergi mayat Tio Beng dan dikubur sebagaimana mestinya. Ambil juga 200 tahil perak pada kasir, kirimkan kepada pengji, katakan Tio Beng gugur dalam tugasnya dikunciu. Dengan suara gemetar orang tadi mengiakan. Menyaksikan kejadian ini, mau tak mau pikiran Kim Bubong bergolak. Baru diketahuinya sekarang sindikat pimpinan Ong Ling Hoa itu sedemikian besarnya dan juga sedemikian rapinya, betapa keras disiplinnya sungguh mengejutkan orang. Namun anak muda sebagai Ong Ling Hoa ternyata juga dapat bertindak tegas dan bijaksana, hukum dan pahala dapat dibedakan dengan jelas, sungguh perbawa seorang pemimpin yang besar. Baru sekarang Kim Bubong merasa selama ini telah menilai rendah pribadi Ong Ling Hoa, tak tersangka sedemikian besar ambisi anak muda itu. Tidak perlu diragukan lagi anak muda ini kelak akan merupakan bibit bencana dunia Kang Ong, jika tidak ditumpas sekarang, selanjutnya pasti akan terjadi gelombang besar. Tiba-tiba angin meniup. Dengan tertawa Ong Ling Hoa berkata, bagus, kau pun sudah pulang. Belum lenyap suaranya, bayangan orang berkelebat, tahu-tahu di ruang rumah berhala ini sudah bertambah dengan seorang lelaki kekar berbaju hitam. Diam-diam Kim Bubong terkejut pula, tak tersangka anak buah Ong Ling Hoa ada yang memiliki ginkang setinggi ini, entah siapa pula orang ini. Perayawakan orang ini kelihatan kurus kecil, tapi sekujur badan terbungkus rapat oleh baju hitam, sampai kepala juga memakai kerudung kain hitam, hanya kedua matanya kelihatan gemerdek. Dengan prajam orang itu memandang Kim Bubong sekejap, lalu berseru dengan tertawa, Aha, bagus. Tak tersangka kau tiba lebih dulu daripadaku. Kiranya kau pun kenal di atanya Ong Ling Hoa. Tadi ku gunakan akal untuk meloloskan diri, keparat ini dan si melong juga bermaksud menipuku dengan akal bulusnya, untung aku tidak terjebak olehnya, tutur si baju hitam dengan tertawa bangga. Wah, jika kau tertipu, bisa repot, ujar Ong Ling Hoa. Sekarang juga Kim Bubong baru tahu si baju hitam ini adalah orang yang hendak dikejar si melong tadi. Dan mengapa baru sekarang kau pulang ke sini? Tanya Ong Ling Hoa. Keparat ini memang benar telah pergi, tapi bocah sisim itu justru tetap berjaga di sana, dia sangat sabar, selama aku bersembunyi tanpa bergerak, dia juga tetap berdiam tanpa bergerak. Betul, bocah sisim itu memang sabar sekali, ujar Ling Hoa dengan tertawa. Si baju hitam tersenyum, tapi nona cu itu justru tidak tahan, sepanjang jalan ia berkauk-kauk memanggil orang sisim, karena merasa tidak dapat bersembunyi lagi, terpaksa dia juga angkat kaki. Jika demikian, harus kau terima kasih kepada nona cu itu, ucap Ong Ling Hoa dengan tertawa. Betul, kalau tidak ada dia, mungkin sampai saat ini aku belum dapat melepaskan diri dari sana, ujar si baju hitam. Ong Ling Hoa memandang cuaca di luar, lalu berkata pula, menurut waktunya, saat ini orang kepang pasti sudah saling gebrak dengan bocah sisim. Dan entah bagaimana hasilnya tukas Kim Put Hoan. Kalau cuma kekuatan kawanan jembel itu saja mungkin sukar menghadapi simlong, aku memang tidak menaruh harapan muluk-muluk dalam hal ini, namun nasib Ji Yogi jelas sudah dapat dipastikan tamat. Dan jika, jika simlong tahu, mau apa biarpun tahu ujar Ong Ling Hoa dengan tertawa. Malahan dapatku peralat dia untuk saling labrak dengan pihak keipang, yang kepala pusing adalah orang keipang, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Kim Put Hoan menghela nafas, perhitungan Kong Chu yang jitu sungguh sangat mengagumkan. Begitulah mereka terus bicara sendiri seakan-akan tidak terdapat seorang Kim Bubong yang hadir di situ. Diam-diam Bubong menghela nafas, ia tahu nasib dirinya pasti akan ditamatkan oleh mereka. Api unggun telah ditambahi kayu sehingga berkobar dengan keras. Dari luar justru ada cahaya terang yang menyorot ke dalam, nyata Fajar sudah tiba. Ong Ling Hoa Mondar mandir di dekat pintu dan berlang bergumam, seharusnya sudah pulang, seharusnya sudah pulang. Selang tidak lama, di tengah tiupan angin dingin benar juga berkumandang suara langkah orang berlari. Serentak si baju hitam melompat bangun dan berseru, betul, sudah pulang dia. Tidak lama kemudian suara langkah orang itu semakin dekat. Lalu masuklah tiga orang pengemis. Yang di depan berambut ubanan, mukanya merah bercahaya, pada punggungnya menyandang delapan atau sembilan buah karung goni. Segera Kim Bubong mengenali pengemis tua ini sebagai Cokong Leong, salah seorang di antara Kei Pang Samlo, sungguh tak terduga olehnya Cokong Leong yang biasanya terkenal berbudiluhur dan suka membela kaum tertindas itu sekarang berkomplot dengan Ong Ling Hoa. Tampaknya Ong Ling Hoa cukup menghormati Cokong Leong, dengan tersenyum ia memberi salam, Pangcu tentu sudah lelah. Cokong Leong bergelak tertawa, Ah, janganlah Kongcu menyebut demikian padaku, apakah aku dapat menjabat Pangcu atau tidak belum dapat dipastikan. Sebutan Kongcu ini terasa membuat kikuk padaku. Meski saat ini Cokheng belum naik singgah sana terhormat, namun kedua penyakit itu sudah tertumpas, apalagi diam-diam dibantu oleh Hong Kongcu, bukankah kedudukan Pangcu itu pasti sudah menjadi isi kantong Cokheng demikian Kim Put Hoan ikut menyanjung. Ah, terima kasih, kata Cokong Leong dengan tertawa. Kelak bila benarku jadi Kei Pang Pangcu, salah satu kursi sesepuhnya pasti akan kuberikan kepada Kim Heng. Memangnya berapa besar gaji seorang sesepuh tanya Kim Put Hoan dengan tertawa. Wah, jangan Kim Heng bergurau, ujar Cokong Leong. Memangnya berapa yang Kim Heng minta takanku penuhi? Hahaha, jika begitu terima kasihlah sebelumnya, Kim Put Hoan terbahak-bahak. Dan entah bagaimana hasil perjalanan Pangcu sekali ini tanya Ling Hoa. Meski tidak sempurna, tapi juga cukup memuaskan, sahut Cokong Leong, lalu ia menuturkan apa yang terjadi. Jika Ji Yogi sudah tercincang 15 kali bacokan, biarpun malaikat dewata juga sukar menyelamatkan jiwanya, ujar Ling Hoa. Dan bagaimana dengan Simlong cepat Put Hoan ikut bertanya. Simlong belum lagi mampus, kata Cokong Leong dengan menyesal. Sungguh tak tersangka keparat ini bisa panjang umur, seru Kim Put Hoan dengan gemas. Selama hidupnya orang yang paling ditakutinya ialah Simlong, meski biasanya dia suka membuat orang pusing kepala tapi bila berhadapan dengan Simlong, yang pasti kepala pusingi alah dia sendiri. Sebab itulah siang dan malam dia berharap Simlong lekas mati, siapa tahu sebegitu jauh Simlong justru tidak mati. Padahal yang mengharapkan kematian Simlong juga tidak cuma dia seorang saja. Mendadak Ong Ling Hoa berkata dengan tertawa, Kukira Kim Heng tidak perlu kecewa, hari ini tahun depan kukira adalah ulang tahun kematian Simlong. Betul? Put Hoan menegas. Bilakah aku pernah sembarangan omong? Wah, entah akal bagus apalagi yang telah Kong Ju atur? Dalam waktu satu jam Simlong pasti juga akan datang kemari. Bagaimana Kong Ju yakin pasti akan terjadi? Tanya Cho Kong Liyong. Apapun juga dia akan ingin mencari jejak Kim Bubong dan Pek Fifi, betul tidak? Betul, sahut Kim Put Hoan. Tapi dimanakah Kim Bubong dan Pek Fifi saat ini? Sama sekali dia tidak mempunyai sesuatu petunjuk, untuk ini tentu dia akan berusaha dengan segala macam jalan. Coba, jika Kim Heng menjadi dia, jalan mana yang akan kau tempuh? Ini, ini. Kim Put Hoan tidak dapat menjawab. Jika aku, tentu akan kuikuti jejak kawanan pengemis, umpama tidak dapat menemukan Kim Bubong, sedikitnya akan ku ketahui apa-apa yang dikerjakan kawanan pengemis itu. Betul, dengan demikian akhirnya dia akan sampai di sini, lantas bagaimana? Tinggi ilmu silat orang ini sungguh sukar dijajaki, sebab itulah kita harus menghadapi dia dengan akal dan tidak boleh melawan dia dengan tenaga, betapapun harus kita bikin dia dapat datang dan tak bisa pergi, tuturong linghoa. Namun keparat itu juga cukup cerdik, ujar Kim Put Hoan dengan kening bekernyit. Bagaimana dengan kecerdikan Kim Bubong? Bukankah saat ini dia juga meringkuk di bawah kakiku ujarong linghoa dengan tertawa? Kalau Kim Bubong dapat kita jebak, apakah Sim Long tidak dapat kita tipu? Mendadak Kim Bubong mendengus, hektometer, betapa cerdik Sim Long sedikitnya ratusan kali di atasku, hanya sedikit permainan kalian ini ingin menipu dia? Huh, jangan mimpi. Umpama akal ini gagalkan masih ada lagi akal kedua, kata ong linghoa sambil menatap Kim Bubong, sorot matanya menampilkan sinar kebencian, sambungnya, bila mana akalku yang kedua kugunakan rasanya perlu juga ku pinjam sesuatu barang dari tubuhmu. Dengan murka Kim Bubong berteriak, setelah jatuh di tanganmu, orang Shikim sudah tidak pikirkan akan hidup lagi, tapi, tapi jika kalian ingin menghina diriku, betapapun aku. Ah, Kim Tai Hiap maha cerdik dan merupakan orang berbakat yang sukar dicari, mana aku berani berlaku kurang hormat padamu, ujarong linghoa dengan tertawa. Cuma, perlu juga diingat, kini Kim Tai Hiap sudah jatuh di tanganku, bila mana ingin kuhina dirimu, memangnya apa yang dapat kau lakukan? Haha, tepat sekali, selah Kim Put Hoan dengan berkeplok. Kim Bubong, tentu sekarang kau tahu telah ketemu batunya. Kau dapat mengertak diriku, memangnya dapat kau gertak Ong Kong Chu kita. Meski si Belong adalah sahabatmu, tapi dalam pandangan Ong Kong Chu boleh dikatakan, simbang tidak ada harganya, meski kau pun satu di antara keempat duta Kauai Lok Ong, tapi Kauai Lok Ong dalam pandangan Ong Kong Chu juga. Sudah, cukup, potong Ong Ling Hoa mendadak, ia tersenyum, lalu menyambung pula, bicara tentang Kauai Lok Ong, aku jadi teringat ada sesuatu hal belum kuberitahukan padamu. Yaitu tentang kawanmu Tauhi yang suci ya, meski dia juga pernah ku tawan, tapi sudah ku bebaskan dia lagi. Hal ini bukan karena mendadak timbul rasa kasihanku kepadanya, tapi karena, karena apa, dapatkah Kim Tai Hiap menerkanya? Kim Bubong mengertak gigi, dan tidak bersuara. Ong Ling Hoa bergelak tertawa, hahaha, sebabnya ku lepaskan dia kembali ke sana agar supaya dia dapat melapor kepada Kauai Lok Ong bahwa engkau telah berhianat padanya. Ker bagaimana Kauai Lok Ong memperlakukan anak buahnya yang berhianat tentu kau sendiri jauh lebih jelas daripada aku. Kim Put Hoan terkekeh, tukasnya, makanya sekarang kau jatuh di tangan Ong Kong Chu boleh dikatakan mujur. Angin mendesir, mendadak Ong Ling Hoa berpaling dan memandang keluar, gumamnya, wahai Sim Long, mengapa engkau belum lagi datang? Sungguh aku jadi agak rindu padamu, dalam pada itu Chu Jit-Jit dan Sim Long sedang menghadapi kesulitan mencari jejak Kim Bubong. Sim Long sedang menatap kekejauhan sana, sampai lama masih termangu. Hei, bicaralah, bagaimana menurut pendapatmu seru Jit-Jit? Perlahan Sim Long berkata, tampaknya kawanan pengemis itu juga kabur ke arah sana. Nah hal ini terbukti bekas tapak kaki yang masih baru di atas salju. Hei, aneh juga, bukankah kau bilang paling penting mencari Kim To Ako, memangnya ada sangkut paut apa soal bekas tapak kaki kawanan pengemis itu dengan Kim To Ako tanya si Nona. Kim Bubong menghilang tanpa ketahuan kemana perginya, jelas arah yang ditempuh kawanan pengemis satu arah dengan dia, tutur Sim Long. Maka, jika kita mengejar ke sana menurut jejak kawanan pengemis itu, bisa jadi secara kebetulan akan dapat kita temukan Kim Bubong. Aha, tepat, engkau memang pintar, seru Jit-Jit sambil berkeplok. Jika kita mengejar ke sana mengikuti jejak ini, umpama tidak berhasil menemukan Kim To Ako kan dapat menyusul kawanan pengemis itu untuk ditanyai rahasia itu. Betul, kata Sim Long. Walaupun demikian katanya, namun dia tetap tidak bergerak. Jit-Jit menjadi gelisah, sudah bilang betul, mengapa kita tidak lekas berangkat saja? Tapi berangkat begini saja juga kurang aman, ujar Sim Long. Apanya yang kurang aman tanya Jit-Jit? Bekvivi diculik orang, bisa jadi ada sangkut pautnya dengan kedatangan kawanan pengemis tadi, pemerontakan di dalam kepang serta rahasia yang dimaksudkan Ji Yok Gi, mungkin juga menyangkut diri Kim Put Hoan. Berbagai hal ini tampaknya tiada sangkut paut satu sama lain, padahal sangat mungkin dikemudikan oleh satu orang yang sama, dan orang ini bisa jadi ialah. Bisa jadi siapa? Koei Lok Ong, atau Ong Ling Hoa tanya Jit-Jit? Betul, pasti Ong Ling Hoa adanya. Umpama betul Ong Ling Hoa, lantas bagaimana? Jika betul semua ini dikemudikan oleh Ong Ling Hoa, pengejaran kita ke sana menurut jejak kawanan pengemis ini pasti akan berakibat jatuh ke dalam perangkapnya. Bocah si Ong ini sangat licik dan licin, pintar dan cerdik, apabila gerak-gerak kita sampai terduga olehnya, sepanjang jalan kita pasti pusing kepala menghadapi berbagai perangkap berbahaya, sebab itulah setiap langkah kita harus dilakukan dengan prihatin dan hati-hati. Habis berkata, segera ia melangkah ke depan diikuti si Nona. Walaupun jalan tertimbun salju hingga sebatas betis, angin meniup dingin, tapi perjalanan ini tidak dirasakan sulit bagi si Mlong dan Jit-Jit. Sampai akhirnya di tengah desi rangin dingin itu tercium bau sedap daging. Terbeliak mati si Nona, ucapnya tertawa, aha, disini ada juga seekor kucing rakus, hari belum terang sudah masak daging. Di tempat terpencil begini dan di bawah hujan salju dan dingin ternyata ada bau sedap daging lebus, apakah hal ini tidak kau rasakan aneh ujar si Mlong? Apanya yang aneh? Orang yang rakus setiap saat ingin makan dan dimanapun terdapat orang rakus begini, kata Jit-Jit. Si Mlong memandangnya sekejap sambil tersenyum dan menggeleng tanpa bicara lagi. Pada saat itulah sebuah suteng atau rumah berhala bobrok sudah tertampak di kejauhan. Jejak rawanan pengemis itu pun lenyap di depan suteng. Memangnya mereka sama masuk ke rumah berhala ini? Jit-Jit tidak bisa tertawa lagi, ucapnya dengan kening berkernyit, aneh, memang aneh. Oh, kau pun bisa merasa heran ujar si Mlong. Bau sedap daging tersiar dari rumah berhala ini, siapa yang masak daging ini? Mungkinkah anak murid Kaipang? Jika benar, mengapa mereka bisa hidup senang dan adem ayam begini tanpa menghiraukan gejolak perkumpulan mereka? Sesuatu yang berbahaya, dipandang dari luar biasanya kelihatan adem ayam. Apa yang kau lihat sebagai ketenangan ini bukan mustahil adalah perangkap maut yang sedang menunggu mangsanya. Tapi cuma daging lebus saja masakah terhitung perangkap? Jangan-jangan ada racun di dalam daging, umpama beracun, asalkan kita tidak makan, dia bisa apa? Hah, tertadang kau pun sangat pintar. Dan sering juga sangat bodoh, begitu bukan maksudmu omel jip-jip. Tepat juga terkaanmu sekali ini, si Mlong tertawa. Di dunia ini cuma ada seorang pintar, yaitu dirimu, tentu saja orang lain sama bodoh gerundel jip-jip dengan menyengkol. Meski mengomel di mulut, tapi di dalam hati dia tidak marah. Selama sehari ini terus-menerus si Mlong mengomeli dia, untuk pertama kali ini dilihatnya si Mlong tertawa. Asalkan anak muda itu tidak marah lagi padanya, biarpun dia dimaki sebagai gadis goblok juga dia rela. Biarpun dalam hati merasa senang, di luar dia tetap berlagak marah, maklumlah hati anak perempuan. Ketika ia melirik lagi anak muda itu, dilihatnya si Mlong sedang memandang rumah berhala itu dengan termangu dan tanpa bergerak. Hi, ada apa? Tanya jip-jip. Masakah kita harus berdiri melulu di sini, umpama di dalam ada perangkap juga harus kita periksa, kenapa takut? Si Mlong memandang si Nona, lalu memandang pula rumah berhala itu, katanya kemudian dengan perlahan, aku akan coba masuk ke sana, kau tunggu saja di sini. Jip-jip melotot, mestinya dia tidak mau, tapi demi melihat kesungguhan si Mlong, ia menghela nafas, seperti penasaran dia berkata, baiklah, terserah padamu. Si Mlong tersenyum, inilah baru anak perempuan penurut. Kalau terjadi sesuatu di dalam nanti akan segera ku beritahukan padamu. Ia tidak melakukan gerak cepat, tapi melangkah ke sana dengan perlahan. Baru saja anak muda itu melangkah beberapa tindak, mendadak Jip-jip memanggilnya, hei, tunggu. Si Mlong menoleh dengan kening bekernyit. Jangan, jangan terlalu lama harus ku tunggu di sini, kata Jip-jip. Si Mlong menggeleng-geleng kepala. Akhirnya dia masuk juga ke rumah berhala itu. Meski dia tidak tahu di rumah berhala inilah Kim Bubong terjebak dan tertawan dan meski tidak diketahuinya bahwa Ong Ling Hoa masih hendak menjebaknya seperti apa yang terjadi atas diri Kim Bubong, tapi agaknya Si Mlong sudah mempunyai firasat tidak enak, ia tahu suteng atau rumah berhala ini adalah tempat tidak baik, maka ia melangkah dengan sangat perlahan. Tapi apapun juga akhirnya ia masuk ke situ. Jip-jip menyaksikan Si Mlong masuk ke rumah berhala itu, semula ia penasaran karena ditinggalkan, tapi begitu bayangan Si Mlong menghilang di balik pintu, seketika jantungnya bergebar. Semakin dipikir semakin dirasakan di dalam rumah berhala itu pasti ada perangkap, perangkap maut. Kalau tidak, Fajar baru menyingsing, mengapa sudah ada orang merebus daging di sini? Cuma perangkap apa, sukar diterkanya. Ia pikir jangan-jangan ada orang bersembunyi di dalam dan hendak memiusi Mlong dengan daging lebus ini sebagai umpan agar tidak dirasakan oleh anak muda itu. Ya, pasti demikian, harus cepat ku cegah dia, kalau tidak, bukan mustahil segera dia akan terjebak. Berpikir demikian segera ia hendak berlari ke dalam rumah berhala itu, tapi baru sebelah kaki bergerak, segera ia berhenti lagi. Dirasakan jalan pikirannya itu pun tidak betul. Dengan hidung Si Mlong yang tajam mustahil tidak dapat membedakan bau obat dius segala, mana bisa Ong Ling Hoa menggunakan care sederhana begini untuk menjebak Si Mlong? Ong Ling Hoa cukup kenal kemampuan Si Mlong, muslihat yang akan digunakannya untuk menjebak Si Mlong pasti akal yang mahalicin, akal jahat yang tak terbayangkan oleh siapapun. Lantas akal jahat apakah? Mungkinkah begitu Si Mlong masuk ke situ lantas dihujani anak panas sehingga anak muda itu kebuakan dan tidak mampu mengelak? Ah, tidak. Hal ini juga terlalu naif, mustahil bisa menjebak Si Mlong. Begitulah macam-macam kekhawatiran berkecambuk dalam benaknya, makin dipikir makin pusut. Ia pandang rumah berhala itu dengan gelisah dan menantikan entah apa yang akan terjadi. Tapi sudah sekian lamanya Si Mlong masuk ke situ dan ternyata tidak terdengar sesuatu suara apapun. Jangankan suara teriakan dan bentakan, sampai suara orang berdehem juga tidak terdengar, sama sekali tidak ada sesuatu suara. Kesunyian demikian terlebih menyeramkan dan menakutkan orang. Angin lagi meniup, hawa dingin. Cujit-jit menggigit bibir dan menggosok-gosok tangan, hampir gelas saking gelisahnya. Selang setian lama pula, tetap tidak ada sesuatu suara, suara kentut pun tidak terdengar. Tambah cemas jit-jit, betapa kejunya Ong Ling Hoa sudah diketahuinya, kalau Si Mlong terjebak, seharusnya dia bersuara seperti janjinya tadi. Namun suasana tetap sunyi, sungguh jit-jit tidak tahan lagi, ia menjadi nekat. Secepat terbang ia menerjang ke dalam rumah berhala itu. Remang Fajar sudah berubah menjadi terang-benderang, keadaan dalam rumah berhala ini kelihatan misterius, seram dan beralamat, tidak enak. Api unggun belum lagi padam, cuma apinya sudah sangat kecil. Di atas api masih ada daging, lantaran apti sudah kecil sehingga daging panggang tidak menjadi hangus. Tabir meja sembah yang yang sudah luntur itu telah terobek, entah ditarik siapa, lagi bergerak tertiup angin di lantai. Meja sembah yang sudah roboh terdepak dan juga entah didepak siapa, antara api unggun dan meja terguling itu ada genangan air hitam. Hah, bukan air, tapi darah, darah segar. Rumah berhala yang memang bobrok kelihatan tambah seram. Simlong yang tadi jelas-jelas masuk ke situ tidak kelihatan lagi bayangannya. Tidak ada seorang pun, bayangan setan juga tidak ada. Lantas kemana Simlong? Apakah sudah masuk perangkap musuh dan terbunuh? Terima kasih. Sampai jumpa.